Sebelumnya dalam debat Cawapres keempat, Cawapres nomor urut 2 mengatakan bahwa hilirisasi nikel bisa berdampak besar pada pertumbuhan ekonomi karena Indonesia salah satu produsen nikel terbesar di dunia dan juga menyindir soal LFP atau litium verofosfat yang akan menggantikan nikel. Ini juga tidak paham dengan pertanyaan yang diberikan ke saya. Mungkin itu kan dapat contekan itu dari Pak Tom Lembong mungkin ya. Terima kasih. Tesla itu pakai nikel Pak. Dan kita sekarang, kita itu Indonesia itu adalah negara yang punya cadangan nikel terbesar sedunia. Ini kekuatan kita, ini bargaining kita. Jangan malah membahas LFP. Itu sama saja mempromosikan produknya China Pak. Saya nggak tahu ya Pak Tom Lembong dan tim sesnya sering nggak diskusi dengan Cawapresnya. Masa Cawapresnya nggak paham? Aneh lho. Saya jelaskan sekali lagi, litium verofosfat itu adalah alternatif dari nikel. Intinya ada negara yang nggak mau pakai nikel. Nah itu lho Gus yang saya maksud. Apakah Gus Muhammad juga anti nikel? Masa ke-barati nikel. Ini lainnya. Terima kasih.